mau jelas? iya loh jelas banget nih bos, ini mangga nih liat nih, ini segini ini sebenernya membuahkan seperti itu gampang banget, sangat gampang sekali kenapa bisa dibuat seperti ini, dan kenapa pendekun berbuah segera hanya konsepnya, satu dibuat seperti ini, contohnya nih ini kan sebutan nih, nih, kita bersihkan sebenernya kita punya konsep hutan nih, mangga, bagaimana cara membuahkannya? kita contohkan cara membuahkannya ini kan sudah kita kurangi daun-daun tuanya nih konsep pembuahan tadi, kurangi ranting yang gak bermanfaat atau kurangi ranting gak produktif, kurangi daun gak produktif, pasti berbuah nih, daun tuanya udah kita habisin makanya dia keluar buah semua, nih buahnya nih kayak gini buahnya bukan dikit juga, bukan, ini gede loh ini gede kan buahnya ini, ini banyak kan, ini sampe bawah sini kan ini, ini sampe bawah sini, liat nih nih, liat nih ini banyak, bukan dikit kita sanggak seperti ini ini kita contoh lagi ini kan tunas baru, atau pucuk baru dan kita buang yang tuanya ini nanti, nanti kita ini keluar punas lagi keluar punas baru lagi, pasti buah ini namanya kurangi daun yang tidak bermanfaat, atau yang mana hilangkan daun yang aproduktif ranting aproduktif, pasti buah keluar buah jadi mangga itu bisa dibuahkan kapanpun suka-suka kita contoh lagi yang sini, dan bukan ini aja contoh ini lagi contoh ini lagi ini contoh ini lagi, sama ini kurangi ini kurangi, pasti akan keluar buah dan mangga bukan ini aja, kita masuk ke sini ayo kita, apakah benar semua mangga berbuah? kita buktikan kita buktikan lagi, ini konsep butan ini talas nanti, saya baru ada penjelasan talas nanti talas pun seperti ini gimana-mana ada, ada makanan ini ini mangga belum buah kan? ini juga ada buahnya ini ada buahnya kurangi daun juga produktif, pasti keluar buah sama kayak gini, ini juga sama ini segelah ceris mangga kurangi daun yang gak produktif, pasti keluar buahnya sama sama mangga yang sana, bagian sana ini mangga juga sama, ini juga keluar buahnya ini yang kalian udah dipetikin lagi nih kurangi daun yang gak produktif, pasti keluar buahnya ingat, kurangi daun yang gak produktif, pasti keluar buahnya ini contoh ke sini lagi ini sengaja tukang mesin tak suruh istirahat dulu babetan dulu, nanti biar nih cabai juga sama dimana-mana ada pohon kayak gini biasa dimana-mana ada makanan yang mau hidup bisa dimakan kita perhatikan yang ini, ini baru kita suruh bunga kita habisin daun tuanya luar tunas baru pasti keluar buah bunga, ini ini contohnya, kita perhatikan semuanya oke, ini contoh ya dan bukan di sini aja, termasuk banyak banyak titik udah pada buah, pada kita suruh buah nih, kita juga suruh buah semua yang ini ini baru pertama kemarin udah kita ambilin, nanti kita akan buahkan yang kayak gini kita ambilin kurangi daun yang gak produktif habisin daun yang gak produktif, pasti berbuah ini cara yang gini, kurangi semua pasti ada buah buah ya di sini liat nih, ini juga berbuah nih ini kalau kata orang nih namanya yang QJ ini yang QJ, yang QJ yang ini nih kalau yang ini asli nih nah kemarin cara menghabisnya belum dihabiskan nih makanya buahnya kurang banyak ini harus dihabisin, kayak gini harusnya harusnya dihabisin kayak gini nanti kalau dia udah matang, pasti matang kita petik pasti keluar buah lagi oke cukup bos selamat menikmati tamu